selamat menikmati mencoba mau publikasi lagi data perkembangan grafis COVID-19 di Provinsi Kepulau Riau dalam hal ini yang berada di kota Batam, Tanjung Pindang, Hutan Karimun. Nah, pada tanggal 23 Oktober 2020 di Kepir bertambah 84 orang. Dalam hal ini muncul kluster dari tahanan penjara di Batam. Lalu mulai hari ini pada tanggal 24 Oktober Kembalan COVID-19 di Provinsi Kepulau Riau melancat drastis pertambahannya hingga posisi tercatat di sini 187 orang per Sabtu 24 Oktober 2020. Angka ini mendorong angka akumulatif menjadi 3.300 orang. Angka meninggal pun bertambah 2 orang menjadi 8.25. Seiring bertambahnya angka positif, juga berita gembiranya bertambah juga yang positif sembuh, hasil sembuh sebanyak 64 orang sekedar. Namun yang paling mengkhawatirkan tentu adalah kasus aktif yang pada akhir September dan Minggu awal-awal Oktober posisi positif di angka 200 sembuh tersiksa aktif. Sekarang posisi sudah 711. Ini cukup mengkhawatirkan. Apa yang disampaikan Pejais Gubernur Kepri, Pak Bahtiar Barudin, dia sangat kecewa atau kaget atau seperti apa menyampaikan bahwa perkembangan COVID-19 di Kepri semenjak dia datang semakin menambah jumlah kematiannya. Apa ini? Kita lihat di sini terkonfirmasi di Batam sendiri ada 170 ya. Tambahannya ya. Di Tanjung Pinang 16, di Bintang tidak ada, kemudian Karimun tambah 1. Oke, kita masuk ke pilah berikutnya yang diagram di Batam sendiri sebelum kita membahas kota-kota lain. Nah, pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2020, kami sampaikan rilis terbaru terkonfirmasi COVID-19 di Batam. Dengan data ini merupakan hasil pemeriksaan swab tim analisis laboratorium BTKLPP dan analis laboratorium RSKi COVID-19 galang. Berdasarkan hasil temuan kasus baru dan hasil tracing, dengan ini kami sampaikan kurang jumlah yang terlepapan dari temuan kasus baru ini sebanyak 140 orang. Ini sangat mengagetkan dengan berdiri 40 orang laki-laki, 100 orang perempuan warga Kota Batam. Nah, ini apa yang terjadi? Mari kita lihat dari satu pengundi, mungkin akan lama. Bermisanya akan lama. Nah, disini pelajar dua orang ya, teman teman Lestari Budiak. Pasti ini penyebarannya ke seluruh pelurahan ini, kalau beli 140 ini. Nah, apakah memang ada penambahan kasus baru di kluster penjara? Nah, ini kawasan Muka Kuning kembali muncul yang pasti dari di nomor 11, 9-10-11, masuk lagi 12. Tapi memang alamat belum jelas, tapi memang kita ini melihat kawasannya lebih terluas untuk menjaga Kalau memang jumlah seperti ini terus bertambah, kemarin 84, sekarang ini hampir 187, ya cukup. Mengkhawatirkan dari segi angka dan jumlah, tapi melihat kehidupan masyarakat saya ini sudah sangat bersahabat sepertinya. Tadi kita datang ke wilayah sejumlah pusat kuliner, wow, semuanya bebas. Tidak ada jarak atau bagaimana gitu, yang pasti sudah seperti normalnya aja. Yang tidak normalnya itu, dia pakai tetap pakai masker ya. Tadi kita menghadiri sebuah acara. Memang ada rasa takut acara peresmian, tapi memang kita harap bismillah tidak ada waktu itu. Ya, ini perumahan Permata Buana Bukit. Kawasan Tembesi, Kibing, 39. Kawasan Perumahan Bengkong Indah, Swadebi. Kawasan Perumahan Geria Permata, nomor 40. Kawasan Perumahan Baru, kawasan Perumahan Teman Sari, Timban Baru. Kawasan Perumahan Rexfin Boulevard, Sanggulung. Kembali muncul lagi, kawasan Perumahan Vila Buka Kuning. Kawasan Perumahan Buan Mas. Kemudian ada kawasan Perumahan Vanido, 48 baru penyelesa. Kalau memang, tapi tidak apa-apa. Ini sebagai data kami membuat ini sebagai data perbandingan dari kasus-kasus COVID yang ada di Provinsi Kepri. Mungkin ini, data kami ini baru akan berbunfaat ketika suasana kondusif atau COVID ini sudah hilang dari bumi ini. Yang 54, Kawasan Perumahan Pancur Biru, Estari. Kawasan Perumahan Taman Besona Indah, 55. Kawasan Perumahan Nongsa, Asri, 56. Kawasan Perumahan Kakri Swadaya, 57. Kembali, Masul 58. Kawasan Dusunawa Vanido, Tanyungungcang. Kawasan Perumahan Pemda, Tanyungungcang. Kawasan Perumahan Geria Permata, Selangkai Sagulung. Kawasan Perumahan Citralaguna, Tembesi. Kawasan Perumahan Geria Surya Karisma, Kibing Batu Haji. Kawasan Perumahan Putri, 7. Selangkai Sagulung. 64. Mungkin tidak saya bacakan lagi, pemirsa silahkan dilihat data-datanya yang kami scroll ke bawah supaya tidak membingungkan Anda. Memang hari ini, kalau dihitung-hitung, jumlah terbanyak tembusnya, kalau digabungkan dengan data yang positif di Tanjung Pinang yang kita dapat juga hari ini pada Sabtu. Rumahan Tanjung Buntung, nomor 73. Ya, pemirsa kelihatannya memang belum ada, atau bagaimana ya, belum ada positif dari tahanan ya. Seperti kita publikasi pada 23 hari Jumat kemarin. Sekarang Sabtu. Ini lebih kepada di daerah Batu Haji, yang paling banyak, Sagulung. Yelah ya. Ratam Sentar lebih sedikit, belum nampak ya. Sekupang ya. Yelah, Sekupang. Oh, ini boleh batu-batu ini. Apakah ini kena dari makan tadi ya? Maka tidak. Kita coba baca lagi. 90. Kawasan Bumi Lorong Mawar, Kibing. Batu Haji. Kawasan Permen Merapi, Subur, Sukamadu, Selangkai, Sagulung. Kawasan Permen Merapi, Daya, Mangsang, Sebeduk. Kapsulnya Saguba, Sebinti, Sagulung. Ini kan, betul Haji Sagulung saja. Amin. Dirawat di S.U.B.P. Tanjung Uncang. Tanjung Uncang semuanya. Eh. Apa yang terjadi ini? Kok terfokusnya ke Sagulung semua ini? Ada apa ya? Kawasan Perumahan Edova Gardenia. Seperti ini ya, Perumahan Bidahayu. Kaping Plamboyan, nomor 103. Saip Lunggut, Sagulung. Ya. Kita nunggu 100 jajah lama ya. Pemirsa, kita percepat saja. Pemirsa, kita kemudian. Ya. Terukur, tidak ada nampak data positif dari tahanan ya. 140. Ini kita pindah ke data sembuh. Peta di Batam, kita lihat. Ya, 140 di Batam, kita lihat. Covid 2530, sembuh 1883, yang meninggal 65 di Batam. Begitu, Lepeta. Wow. Seperti merah-merah, anak pemirsa. Ini perbandingan perkecamatan. Bisa dilihat. Tanggung-tanggung masih tertinggi. Untuk positif, 581 cuma memang yang masih proses sedang dirawat 100 orang lagi di Batam, Kota. Ya, Batam, Kota boleh tinggi 100. Tidak, saya gulung. 1.20 boleh tinggi. Saya gulung. Batam, Kota, sudah mulai kalah. Tapi jumlah positif, banyak di Batam, Kota. Karena sudah banyak sembuh. Untuk peta sendiri, ya, pemirsa. Kemarin merahnya sudah mulai menguning beberapa tempat dan hari ini kembali memelah. Semoga Batam, Amper, tidak merah juga. Saya kata, hari ini menjelaskan kemerah-merahannya lagi tentu yang menjadi masalah tanggal 25 Oktober besok apakah pemerintah negara Singapura menyetujui travel agreement tersebut bahwa orang Batam atau penumpang dari Batam untuk urusan bisnis boleh pergi ke Singapura. Begitu sebagian sebaliknya. Nah, kita lihat yang sembuh. Ada 34. Kita mulai dari bawah saja. Jadi, Chandra Sliwati Ya, jadi, Sisuanto Ngetiem Suria Brema Ginting Joni Sigit Torul 19 Joko Purnomo 18 Supriyono Ya Umar Rafihi Rumanti Tambunan Ulu Lasmi Ya, semoga ini nama-nama yang sembuh ini bisa menjadi memberikan cerita bahwa mereka dirawat di sana itu apa yang terjadi apa yang di alami sehingga bisa ada rasa yang kecemasan yang oleh-oleh mendengarnya karena kalau yang pasti saat ini belum ada yang menggudangkan lagi ketakutan Oke, ini ya, bahwa satu-satunya bahwanya vaksin ya Nah, ini untuk kota Tanjung Binang untuk hari Jumat kemarin cuma satu orang sembuh Nah, bayangkan cuma satu orang sembuh aja di hari Jumat Tapi kita lihat yang untuk hari Jumatnya juga ada penambahan 16 orang positif baru Luar biasa Luar biasa Danja DP Tanjung Binang Barat Ini baru kali ini Tanjung Binang menunjukkan jumlah positif yang kembali melonjak dalam dua bulan terakhir Biasanya ada tambah 1, 2, 3 1, 2, 3 Sekarang udah mencapai 16 orang Mungkin karena pelacakan ketika ditemukan satu orang positif di pasien positif tentu dirunut dicari kemana saja dia berjalan dan siapa aja ditemui Nah, inilah hasilnya 16 orang di Tanjung Binang pada hari Jumat Sementara pada hari Sabtu ya bertambah lagi jumlahnya tentu kalau 16 di hari Jumat Sabtu akan bertambah lagi Ini ada 22 orang 22 orang Ini nama-namanya Airbook inisialnya saja Klarifikasinya bergejala semua Tidak dirawat perjalanan Tidak ada rawat Tidak ada dirawat perjalanan kontak erat Oh, berarti ini kontak erat semua Ini pemirsa Bergejala Tidak bergejala Nah, ini ada tidak bergejala Pasir nomor 9 10, 11 Marga sejang-sejang Batu 9 19, 11 Kemudian ini di kota Tanjung Binang lagi Yang tidak bergejala Ya, mungkin tidak bergejala ini Mungkin ya Asiptometik kali ya Namanya istilahnya Yang tidak bergejala ini bisa Cepat sembuh Karena Kejala tidak begitu berat Beda dengan disini data Kejala Isolasi mendiri kebanyakan Pemirsa di Tanjung Binang Isolasi mendiri Isolasi mendiri Isolasi mendiri Seperti apa Nanti pindah-pindah Gila Itu protokol yang pemirsa Di kota Tanjung Binang Ya Nah, hari ini Kita bikin Berita tentang Sampai untuk kebakaran ya Ada ini Kenali Vaksin Sinovic Candidat kuat Penangkal virus Corona Ini dari Cina ini Apakah memang berhasil Dipakai disini Ini selicus Kayaknya Oke, itu dulu pemirsa Maaf Kalau ada salah-salah kata Dan tidak Rapi kami Menjelaskan secara Karena kita tidak pakai skrip Membaca data yang ada aja Mungkin pemirsa Bosan Kalau melihat tampilan Tanpa ada video Eh, tanpa ada suara Kita coba Berikan suara lagi Dan semoga Bermanfaat Bila topi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda suka Share Like And comment Kita tunggu Komentarnya Terima kasih Anda Telah menonton Informasi Dari Warta Gepi Jika Anda tertarik Silahkan Subscribe Like Comment And share